Langsung menuju ke Sunhawk kali ini dimana kita lihat dari semua tim sudah mulai turun ke arah drop mereka masing-masing dan tampaknya ada penyebaran yang cukup luas dari tim menggulu di arah Mongnai sampai ke Lakawi Ya dan yang bikin penasaran apakah akan ada tabrak menabrak Flo Melihat beberapa momen memang ketika kita ngeliat gap point yang tidak terlalu jauh tiba-tiba ada tabrak menabrak yang terjadi dan kalau kita lihat juga dari flagpad untuk Sunhawk di game terakhir lagi lah Game keempat ini kita adil banget gitu flagpad ya Betul ini cukup adil membuat semua tim atau mayoritas tim bisa turun tapi lagi-lagi yang gue kaget kali ini adalah paradise kosong Posisi yang akan bergeser untuk overall leaderboard setelah game keempat ini Betul kita bakal ingin juga tampaknya dari tim Kaltara bakal bertemu langsung dengan tim Maluku di tengah-tengah bangunan U kali ini Tidak ada yang kabur tidak ada yang mundur hantem-hanteman di awal antara kedua provinsi ini Betul sudah mulai TPP kali ini Sultan bergerak dengan berhati-hati saling menjaga posisinya terlebih dahulu dan kembali lagi menuju ke arah titik awal tadi tapi dia berpindah lagi menuju ke bagian pintu menunggu follow-up datang dari arah belakang step terdengar dari bagian lantai satunya tapi akhirnya Vex sudah mulai pecah dan pick tipis membuat Sultan low HP bahkan temannya seorang Geofan berhasil dinokot oleh pemain dari tim Maluku ini Provinsi Maluku benar-benar tertip ketika mereka menjaga posisi mereka bahkan kali ini front shoot dari bagian tangga sudah mulai datang belum ada trade-off yang terjadi tapi kali ini lihat dari seorang Rivki ada sedikit backstep yang bakal dilakukan dari bagian luar dan gagal diamankan oleh seorang Kelvin what a nice play kali ini Maluku unggul dari segi jumlah dan uh Kaltara ternyata yang unggul dari segi jumlah sorry agak sedikit kepleset dan lihat tidak ada pemain mereka tumbang bahkan kali ini satu pemain terakhir bongol itu sampai tiga pemain tumbang terhalang di bagian pintu dan rata Maluku berhasil membalikkan keadaan wow what a nice play dari Rivki mengklutch tiga pemain dari tim Kaltara dan kali ini menyelamatkan tim Maluku di game kita yang keempat what a nice clutch wow ketenangannya bener-bener gila luar biasa dari seorang Rivki dan sekarang dia mendapatkan empat poin untuk timnya sekaligus juga bisa menyelamatkan seorang Zaki yang dalam posisi knockout gila men Maluku survive Kaltara dipulangkan dengan hanya membawa satu poin eliminasi ini menurutku blunder dari Kaltara karena mereka masuk dalam satu entry pintu yang sangat sempit dan ngebuat silih berganti pemainnya itu terhalang dengan pemain-pemain lain yang sudah ter knockout betul itu bener-bener satu ini bisa bener-bener big play dari seorang Juan tapi kali ini juga blunder dari tim Kaltara dimana mereka terlalu lurus masuknya satu angle yang sama membuat Juan yang tadi sebenernya sekarang juga dia bisa tinggal fokus satu angle spray dan dapetin langsung tiga player dalam satu spray dia iya dan Kelvin tadi udah nge-backup dengan sangat bagus bahkan dia merespon untuk pemain Maluku yang mau datang dari bagian luar dia respon dengan sangat bagus menjatuhkan satu persatu pemain tapi setup dari Maluku bener-bener perfect banget walaupun mereka sempat melewatkan sebuah momentum mereka terjebak dalam satu ruangan The Last Man Standing mereka tapi wow ini masih menguntungkan untuk Maluku untuk fight di awal tadi dan ternyata fight juga berlanjut kali ini Bengkulu yang sudah mulai menemukan lawan di sekitar mereka betul itu harusnya di arah Camp Bravo tapi sebelum kita pindah ke Camp Bravo tampaknya dari tim Maluku kedatangan tamu lagi dimana Bali cukup dekat dengan posisi mereka belum terlihat apakah Bali mau mendekat atau hanya sekedar numpang lewat di area bootcamp menampaknya dari Wahyunan kawan-kawan dari Provinsi Bali hanya sekedar numpang lewat aja memastikan rotasi mereka aman karena Maluku gak mungkin tiba-tiba keluar dari bootcamp ngejar-ngejar mereka ya dan ini dia dari tim Bengkulu yang sudah mulai men-spot tadi posisi dari seorang Bintang dan gue rasa dengan kondisi seperti ini Bintang tidak akan diselamatkan oleh rekan-rekan atau atlet-atlet dari Jateng betul ini dari Jateng bener-bener terkunci habis oleh tim Bengkulu dan Bengkulu kali ini mungkin untuk nge-n nya pun agak deg-degan karena terlalu terbuka tapi kita lihat sekarang dari seorang Rian keluar dari angle batu membuat dia sangat terbuka dari tembakan-tembakan tim Riau tapi sementara itu dari tim Bengkulu bakal dapatkan poin mereka dan bakal sedikit back off kita disuguhkan dengan tempo yang begitu tinggi di awal ketika ada tim yang bentrok di sebuah drop zone yaitu bootcamp sebenarnya gak heran sih kalau kita ngeliat tabrakan di arah bootcamp, painan, paradise memang itu adalah drop zone-drop zone yang silih berganti dan cukup panas untuk early game apalagi kalau ada yang bentrok dan terjadi ternyata sunhawk terakhir untuk di pohon ke-20 ini ada bentrokan dan dimenangkan oleh Maluku betul itu luar biasa banget permain dari tim Maluku ketenangan dari seorang Jateng bener-bener membuat timnya bisa selamat di game terakhir ini tapi sikit bergeser kali ini menuju ke arah ruins di pulau Charlie kali ya dimana kita lihat dari tim Kalbar sudah dekat dengan posisi dari tim DKI Jakarta dimana Jason dan kawan-kawan tampaknya tinggal selangkah untuk bertemu dengan tim Kalbar yang sudah siap dengan 4 player mereka betul sekali masih melakukan setup dan mencari sebuah informasi harusnya dia melihat ada sebuah pergerakan di depan sana namun gelap-gelap fire tapi ada backstab dari sebuah tim di belakang mereka dan terspot ada satu pemain yang kelihatan ternyata dan ini langsung akan menjadi sebuah informasi tentunya tembakan langsung dilancarkan bersukara Kalbar kali ini ada tembakan juga dari seorang Eksa lagi dan lagi fight akan segera pecah di bagian pinggir sungai tiga pemain sudah mengambil angle bersukara Eksa kali ini kanan-kiri, kanan-kiri atur recoil tapi bagus memberikan backup dari arah belakang langsung diputuk oleh seorang Eksa begitu saja dua pemain hampir sedia tumbang namun melakukan pro dengan sangat tepat waktunya tapi satu pemain kembali diamankan dua sudah mulai tumbang dan Eksa memulangkan satu pemain bersukara Lobby bahkan tiga pemain hilang begitu saja dan Kalbar dipulangkan menuju ke arah Lobby DKI Jakarta memanas untuk mengejar ketertinggalan poin mereka betul tampakkan dari serai Eksa menemukan jebakan dari tim Kalbar dan langsung bisa menetikkan one by one player player ataupun atlet dari Kalbar dan dari DKI Jakarta yang tadi hampir ter-HBD langsung mengantongi empat total eliminasi di awal-awal ya dan menurut gue bagus banget pergerakan dari Eksa untuk mengecek ke bagian pinggir sungai ini terbeda hulu gak langsung mengambil bagian kompaun dan melihat satu pergerakan tadi yang sangat berarti satu pemain kelihatan satu atlet kelihatan langsung di respon dengan baik oleh DKI Jakarta betul itu mungkin kalau Eksa ke knockout itu Jason juga bakal di knockout dari jauh harusnya iya itu pasti membuat DKI Jakarta dalam posisi yang sangat sulit untuk bertempur karena empat lawan dua tapi karena kejelian dari seorang Eksa untuk melihat dan mungkin mendengar pergerakan yang minim dari lawannya langsung membuat dia masuk mode pertempur ini gak cuma tensi atletnya yang tinggi tempo gameplaynya juga sudah mulai meningkat walaupun agak sedikit up and down tapi gue demen banget melihat tempo yang seperti ini betul ketika kita ngomong sunhawk orang ngomong map kecil map barbar healing ini yang gue maksud ini bukan healing gue seneng banget melihat semua atlet di PON kali ini untuk di PUBG Mobile benar-benar memberikan terbaik mereka di sunhawk pun bermain agresif semua dan ini membuktikan juga bahwa tim-tim komunitas terutama dari setiap provinsi yang ada di Indonesia ini sudah mulai berkembang banget dengan wadah yang begitu banyak diberikan baik dari PUBG Mobile bahkan dari PON kali ini dari pemerintah yang akhirnya mensupport perkembangan dari esportnya sendiri tentunya memberikan kesempatan untuk para atlet-atlet ini menunjukkan potensi mereka ke depannya betul ini luar biasa banget sih kesempatan yang ada kalian dan pastinya dari semua atlet pengen juga memberikan yang terbaik selama dua hari dan tentu dengan dua game yang masih ada masih banyak sekali kesempatan nih bagi semua atlet untuk mempertunjukkan skill mereka ya dan gue sebenarnya merinding mendengar teriakan-teriakan di belakang kita karena udah mulai ada taunting-taunting yang terjadi tidak hanya taktik yang diuji disini tapi mental juga sangat diuji betul karena baik lagi inilah suasana offline dimana kita ketika kita melihat tim-tim bertanding itu bukan cuma masalah skill bukan cuma masalah strategi strategi tapi juga masalah mental betul untuk menentukan mereka bisa finish dan berakhir di posisi berapa untuk overall leaderboardnya ya sen kita mau ngintip kali ini ke arah tim Banten yang sudah menyerpantau sudah menyeberang perairan dan perpindah lagi kali ini ke arah kembravo dimana dari tim Riau dan juga dari tim Bengkulu masih saling ngelok kali ini betul tapi kayaknya gak keluar dari kompon mereka mungkin karena mereka masih masuk untuk circle yang pertama walaupun tidak semua bagian dari bravonya ini masuk tapi setidaknya mengamankan posisi mereka sementara inilah betul tapi kita bakal lihat juga dari tim Riau ya tampaknya terlihat mereka sangat hati-hati dengan pergerakan mereka tidak terburu-buru juga untuk keluar dari area kembravo ngintip ke belakang sampai ke belakang dipastikan bahwa ini gak ada nge-backstep kita tiga pemain mereka udah fokus oh sorry dua pemain mereka udah fokus satunya menjaga di angle belakang mungkin agak sedikit lebih aware lagi dengan apa yang terjadi karena mereka sudah kehilangan satu pemain si Arya ke pick off tadi kan betul tapi itu bakal kayaknya juga tampaknya dari tim Riau ya mereka dengan pergerakan yang pelan tapi pasti kali ini bakal coba untuk keluar dari area kembravo tapi depan mereka dari Bengkulu sudah mengunci high groundnya yang pastinya akan sedikit membuat pergerakan dari tim Riau sedikit lambat ya ya ini temponya akan menurun kembali dan masih masuk ke menit yang ke sembilan kali ini jadi Papua Barat tim yang masih berada di posisi puncak mereka bergerak dengan kompak sekali layaknya sebuah unit gak mau ngesplit terlalu jauh mungkin betul mereka pengen memastikan ketika fight ya fightnya berbat gak sampai ke pick off pick off one by one mereka kan di daerah Kuari kali ini di sisi kirinya kalau tidak salah sedang melihat pergudangan menuju ke arah senter dari Kuari so far so good untuk tim Papua Barat dengan posisi tertinggi mereka menurut gue sih gak perlu terlalu ngajak-ngajak poin konsisten aja jangan ngubah game main mereka karena yang yang kita lihat selama dua hari ini ya Papua Barat permainnya konsistennya luar biasa banget dan menurut gue untuk dua game terakhir ini akan sangat diuji mental dari Papua Barat bertahan di atas yang paling susah banget ketika lu mendapatkan jumlah poin yang begitu banyak total poinnya udah cukup oke gap ke bawahnya gak terlalu jauh tapi itu yang ngebuat mental itu benar-benar diuji antara lu bertahan dengan strategi utama atau mengubah gameplay yang tidak biasa mereka lakukan setiap dengan gameplay yang tiba-tiba secara dadakan mereka tentukan betul karena kita sudah lihat berkali-kali ya mempertahankan puncak lebih sulit daripada tim-tim yang ngerebutin puncak tersebut banyak momen lah contoh-contoh kayak misal kalau kita berkaca dengan PMPL di season 3 Gede yang tiba-tiba terseyok-seyok bahkan gak usah ngomongin season 3 gitu season 4 kemarin aja Gede terlihat di game terakhir untuk Gede Sistok Magids mereka benar-benar bermain di bawah tekanan karena dikejar oleh tim-tim yang ada di bawah mereka betul itu adalah kancah profesional tentu kali ini dari para atlet di PON ini perlu juga menguatkan mental mereka apapun posisi mereka jangan sampai di 2 game terakhir mereka merubah gameplay mereka karena balik lagi mereka sudah mempersiapkan tentu berapa minggu ini untuk gameplay terbaik jangan sampai diubah di detik terakhir dan tentunya kalau kita melihat PON sekarang ini kayak sedikit euforia untuk Sunhawk yang terjadi di PMCO dimana tidak ada strategi healing sama sekali benar-benar barbar tabraksana-tabraksini potong jembatan potong dari high ground dan segala macamnya retake-retake kompon itu yang terjadi di Sunhawk di jaman PMCO betul dan sekarang kita bakal lihat kembali di PON dimana semua atlet memiliki mindset bahwa ketika bermain Sunhawk itu bukan healing tapi kita bakal bertempur dan mengumpulkan elem point setinggi-tinggi dipadu dengan placement point setinggi-tinggi juga yes betul tapi lagi ngomongin point kayaknya udah ada yang mulai memperhatikan sebuah pergerakan dari sebuah provinsi yang bergerak seperti sebuah unit kali ini Angga sudah dengan angle yang pas tapi tidak ada open fire yang dia lakukan lagi dan lagi dengan tempo yang lambat seperti ini informasi begitu penting tidak ada open fire sama sekali mungkin yang masih bisa dilihat adalah HBD Gaming betul dari tim Maluku Tara kali ini sudah set up keempat titik yang berbeda pasti menunggu juga keberadaan tim-tim lain untuk mendekat dan sementara ini bakal pindah ke ujung circle dimana tim Riau yang sudah keluar dari area yang berafur mendekat ke arah play zone ya dan ini mungkin kalau bisa kita bilang ya ini beberapa strategi yang agak sedikit serupa dengan tim-tim profesional dimana kalau di Sunhawk rata-rata pada bermain di bagian pinggiran circle-nya terlebih dahulu mereka bakal ambil dan amankan pinggiran circle-nya sebelum mereka masuk untuk memastikan tidak ada backstep yang dilakukan oleh tim lain bahkan kalau dilihat dari Maluku sendiri mereka gak mau keluar dari drop zone mereka mereka masih cukup nyaman karena tadi bootcamp ada di bagian tengah-tengah circle betul tapi kita bakal tinggalkan juga rapat dari Banten ya setelah mengambil lower ground dari Sabta bakal diincer oleh tim Maluku yang tadi sempat nge-clutch di area bootcamp sekarang sudah mulai harus mempertahankan posisi mereka kan tentu bootcamp seluas itu akan coba direbut oleh tim-tim lain dan seperti dan yang jual hampir hampir bisa untuk men-take down seorang tapi jarak yang begitu jauh membuatnya sedikit sulit untuk mengontrol recoil line tapi berani banget untuk juan nembak ini nge-zoning out si provinsi Banten supaya mereka gak semakin mendekat menuju ke arah bootcamp-nya tapi di arah lain sudah mulai terlihat dengan sangat jelas kali ini apakah akan terjadi fight ataukah sebuah happy birthday yang akan terjadi tapi tiba-tiba insting survival-nya pun menyala dari Papua Barat emangkan dari sebelah kiri dan ternyata berhasil mendapatkan sebuah Justin satu tumbang dari Papua Barat ada happy birthday berikut tebak-tebak oleh seorang Syahrul mengincar satu pemain lagi mengincar satu atlet lagi namun masih bisa terselamatkan tapi dari arah lain ternyata Maluku Utara benar-benar bisa memotong rotasi dari Papua Barat satu persatu pemain mereka tumbang dan kali ini bahkan dari Papua Barat hanya menyisakan last man standing mereka betul tinggal seorang Fajar yang bertahan kali ini kita bakal lihat apakah dari tim Papua Barat bisa bertahankan posisi mereka kiri kanan depan belakang semua ada langan dan mereka masuk di tengah-tengah tiga tim sekaligus betul ini tekanan yang benar-benar menyulitkan untuk mereka seperti yang kita bahas tadi mental benar-benar diuji ketika mereka mengubah strategi ini akan sangat merumitkan untuk mereka karena mental mereka yang bakal benar-benar dilihat kali ini dari arah tim Papua juga sedang melakukan fight bertemu dengan tim dari Bengkulu sudah mulai ngespot tidak terkena kepalanya tapi ternyata malah Tio yang berhasil diamankan KBB juga sedang perang bersama dengan tim Jatang ini ada tiga tim tiga fight sorry tiga fight terjadi di arah tiga titik yang berbeda betul tapi kita bakal lihat dari tim Papua Mas Fisi juga menyelamatkan seorang Tio tapi tampaknya Papua Barat tim di puncak last minute kita tertumbangkan di posisi ke-14 bahkan tidak membawa poin eliminasi ini berarti tim di bawahnya punya kesempatan untuk mengecilkan jaraknya betul ini Jakarta yang sangat diuntungkan karena Jakarta persis berada di bawah dari Papua Barat tentunya dan kita berfokus kembali karena fight masih terjadi masih ada tiga belas tim yang tersisa atau tiga belas provinsi yang tersisa kali ini dari tim Bengkulu mereka tidak ingin melepaskan angle mereka dari arah tim Papua betul smog mau dilempar juga oleh tim Bengkulu kali ini menuju ke arah depan tapi lihat zona menuju ke arah Paradise Tatmog dan sekitarnya yang berarti Paradise harusnya akan mulai diincar oleh tim-tim yang paling dekat ya yang kosong malah akhirnya diisi ya betul pasti kayak gitu karena sekarang lihat ya penumpukan di bagian selatan seramai apa pas? ya ini enak banget kalau misalkan ada tim yang punya inisiasi untuk mengambil di bagian utara karena utaranya itu benar-benar kosong banget melompong di selatan itu ada tujuh tim kurang lebih yang akan memperbutkan dan mengamankan jalur masuk mereka dari arah selatan betul kita bakal lihat dari tim Bali tim yang sempat terpantau di area bootcamp sekarang berdekatan dengan tim Banten yang tadi juga melakukan set up di bagian low groundnya tapi sembari zona ketika bergerak tentu ada beberapa tim yang akan melakukan straight strike ke arah Paradise ataupun ke Tatmog yes dan lihat yang dilakukan oleh seorang Wahyu juga masih bergerak pelanan pasti mereka melakukan split 2-2 dan dilihat dari pergerakannya kayaknya bakal ada follow up untuk membantu dan memotong rotasi untuk beberapa provinsi yang berusaha keluar dari arah bootcamp Banten pun gak punya ruang gerak yang terlalu banyak satu pemain mereka terjebak di area sungai mereka mau gak mau harus menuju ke bagian bibir sungai yang lebih landai supaya kembali nge-regroup dan kembali bergerak semakin dalam ke bagian circle-circle berikutnya betul sembari itu bakal lihat juga dari tim Papua mengatir pantau di luar area Paradise mereka mengambil kompon yang biasanya kerap direbutkan juga oleh tim-tim profesional ini tempat yang sangat enak tapi tentu tempat enak adalah tempat yang juga diincar oleh tim-tim lain atau minimal dilihat oleh tim-tim lain oke kali ini kita lihat di sekitar Paradise sudah mulai ada tim yang melakukan setup bahkan cukup berani untuk mengamankan sebuah kompon satu rumah satu orang sepertinya yang akan dilakukan oleh Papua saat ini wah akhirnya kita melihat kali ini Jateng bertemu dengan KBB dan Bali juga bertemu dengan Banten ada lagi-lagi dua fight di dua tempat yang berbeda betul lagi-lagi dua fight yang terjadi dan memasuki zona keempat biasanya kalau dilihat Sunhok ya zona 4 OTW zona 5 itu zona di mana semua tim akan bertempur dan posisi dari Banten ini gak enak banget sih mungkin mereka aman dari high ground kanan tapi dari arah kiri belum tentu angle mereka aman walaupun mereka masih berempat mengatur angle dengan sebegian rupa tapi harus tetap waspada karena tembakan bisa datang dari arah manapun dan lihat Akbari yang sudah mulai membuka posisi semakin mendekat ke sebuah provinsi tapi apakah akan ada penfire sementara di arah lain dari Bengkulu yang semakin ketat dalam melakukan fight-nya dan ini dia Maluku Utara versus Maluku betul kita bakal ganti kembali dari derby Maluku seorang pijar lokasi perindahan ke arah Juan mengenai kepalanya tapi belum sampai ditumbangkan karena jaraknya cukup jauh juga membuat damage-nya ter-reduce kali ini jadi kita bakal dari sana pijar sudah lok ke arah Juan juga tidak membiarkan dia bergerak dengan bebas tapi di lain sisi Bali dengan high ground advantage mereka sudah mulai men-take down tim Banten betul ini saling memotong rotasi karena mereka benar-benar cukup tipis untuk bergerak masuk ke dalam zona 100 meter untuk mereka masuk ke dalam zona dan Juan yang sudah mulai terspot dan anggap pun akhirnya mundur ke arah belakang karena ada tembakan dari arah lain ternyata Syahrul dipaksa untuk melakukan browning dan kali ini Zaki tidak punya ruang berat yang terlalu banyak karena blue zone sudah mulai mengikis dan di PS-nya sedikit menyakitkan tembakan dari kiri sudah mulai dilancarkan juga ini Maluku versus Maluku Utara betul derby Maluku kita bakal lihat kini juga dari seorang Rifki mulai naik ke atas mencari celah dalam pertahanan dari tim Maluku Utara dimana dari pijaran kawan-kawan terus melok ke arah tim Maluku tidak membiarkan mereka keluar dari pertahanannya kita bakal lihat kini zona pun sudah memenutup dan akan mental ke arah mana kita bakal lihat tampak ya tadmok bakal laku-laku-laku banget dimana dari tim DKI Jakarta satu-satunya tim yang ada di kiri atas mendapatkan zona sepenuhnya untuk diri-diri sendiri iya dan kalau satu-satunya tim yang sudah masuk ke dalam zona betul buat teman-teman yang membuat teori zona mental ke arah rame ternyata gak juga gak juga karena ini area yang kosong banget dan menurut gue sebuah keuntungan ketika lo terlebih dahulu melakukan setup di arah tadmok itu daerah yang cukup banyak obstaclenya sangat menguntungkan dan sangat sulit untuk ditembus apalagi kalau misalkan yang berusaha masuk ke sana udah lebih dari dua tim betul karena tadmok depan itu lapangan yang begitu terbuka jangan begitu terbuka jadi buat tim-tim masuk ke arah tadmoknya aja itu udah pasti ditembakin oleh tim-tim lain yang udah mengisi rumah-rumah depannya bukit-bukitnya bahkan batu-batu di sekitar area tadmok ya dan gue suka dengan apa yang dilakukan oleh Maluku Utara dan juga Maluku dimana mereka tidak terlalu komit untuk melakukan fight karena mereka sadar posisi mereka tidak terlalu enak terlebih lagi kalau misalkan mereka masuk ke dalam zona blue zone-nya menutup mereka bakal bergerak kembali seperti yang dilakukan oleh tim Jambi kali ini yang agak sedikit terpotong ketika 300 meter jarak mereka berduk ke dalam zona sudah dipotong oleh tim Jateng kali ini ada threat knock yang terjadi sementara Farhan masih mencari sebuah angle ada tembakan dari arah sebelah kiri cukup cepat respon yang diberikan oleh tim tersebut kali ini Reza akan berusaha untuk melakukan revive dan harusnya mereka masih bisa bangkit dengan tiga pemain dari tim Provinsi Jambi betul tapi dari tim Jateng tinggal menyisakan dua player mereka zona pun sudah mulai bergerak yang berarti semua tim sudah harus bergegas menuju ke arah zona selanjutnya dari belakang tampaknya Rayan menembakkan seorang Syarif yang tinggal menyisakan seorang Rio bertahan sendiri betul tembakan langsung dan headshot karena Yudi namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout yang diberikan ke arah tim Jambi The Last Man Standing kali ini harus menghadapi empat punggawa dari Provinsi Jambi apakah bisa karena ada Bengkulu yang siap mengganggu pertempuran ini betul kita akan sepeda kembali dilakukan oleh seorang Yudi mencari Rio yang ada dalam rumah tapi belum menemukan targetnya lemparan Molly bertubi-tubi menuju ke arah sana Rio tapi lagi-lagi Rio ada di luar rumah sehingga semua lemparan utility itu tidak mengenai Rionya waduh mau diterabas sama Reza tadi dan bergerak pelan-pelan saja oh ini Bengkulu benar-benar diunggulkan dari segi posisi mereka Rio bakal langsung jump shoot dari seorang Yudi dan berhasil mendapatkan Last Man dari Provinsi Jateng 12 tim tersisa kali ini dan lihat Paradise 2 tim 2 provinsi sedang memperebutkan kekuasaan di arah Paradise betul kita bakal lihat ini dengan zona yang pentalka arah Paradise juga Tatmog tentu semua tim akan harus clash di bagian-bagian luar area Paradise-nya bahkan Paradise sendiri sudah diisi 3 tim sekarang menambah satu lagi dan ini bakal jadi clash yang cukup berat andaikan dari zona keluar di area Paradise-nya betul dan dari seorang Tio pun sudah memperlebar setup mereka ada tim-tim di atau provinsi-provinsi di luar Paradise ini yang berusaha untuk masuk termasuk DKI Jakarta yang sedang melakukan rotasi untuk mengamankan beberapa titik di sekitar Paradise dari Bengkulu kembali lagi kita berusaha dari Bengkulu yang sudah mendapatkan beberapa tempat yang cukup nyaman untuk menghalangi provinsi-provinsi lain touchdown ke arah Paradise-nya kita akan melihat dari seorang Raihan kali ini bakal coba untuk menjaga sisi luar dari zonanya dan zonanya keluar di area Paradise tapi dari tim Papua masih menembakkan satu bangunan tepat di luar area Paradise-nya dan ini di Paradise bakal chaos banget pastinya Rian harusnya sudah bisa merespon satu pemain ada farhan di depan sana belum ada tembakan pasti dari seorang Rian tapi ternyata masih tertutup dengan sebuah broken wall dan Castle sedang perang dengan Banten satu pemain bersih diamankan kali ini Bali juga sedang melakukan fight kali ini dan Tio meleparkan sebuah niche ke arah depan sana karena smoke yang sudah disetup oleh tim dari Provinsi Bali dua granat bakal dilemparkan meletup splash damage masuk namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout ada tim lain yang dipulangkan ada Maluku yang sudah dipulangkan berjuga ada lobby betul 11 tim tersisa 35 masih alive kita lihat kain dari tim Maluku dipulangkan ke arah lobby dari tim Bengkulu masih pengen masuk ke arah zona tapi dihalangi oleh tim Riau di merujuan dalam posisi knocked out kali ini kita bakal lihat tampakan dari Maluku Utara juga menyusul di posisi ke-11 10 tim tersisa 33 yang masih alive ya ini Riau masih ada dua pemain aktif mereka yang sudah berhasil bergerak ke arah sebelah kiri dan kayaknya gak disadarin oleh tim yang memotong rotasi mereka tentunya dan dari tim Bengkulu atau Provinsi Bengkulu mereka dipaksa keluar dari arah Paradise dari Bengkulu pun ada satu pemain mereka yang bakal mengontrol ke arah sebelah kanan melihat satu pemain di arah balkon masih belum bisa berdapatkan sebuah knockout tapi dari bagian kanan tidak dicek ternyata Riau mengganggu pergerakan yang sedang dilakukan oleh tim dari Bengkulu Provinsi Bengkulu satu dari pemain mereka bakal tumbang dan langsung dipulangkan berjalan lobby Fathia juga bakal menyusul rupanya satu persatu sudah mulai tumbang Bengkulu habis mensandwich habis memotong mereka diganggu oleh tim lain betul dari Bengkulu yang menyisakan dua player tapi dari sisi belakang ada Reza yang menembak tapi di tumbangkan juga Raihan dengan sangat tenang di VSK ada belakang tapi Papua siap untuk menghadang tim Bengkulu 9 tim tersisa 22 yang masih alive tinggal sulut kawsel dan juga dari tim Jakarta yang masih lengkap dengan 4 member mereka betul bahkan kalau kita perhatikan dari arah live statusnya Jakarta sudah mendapatkan 7 eliminasi sementara dari Bengkulu mendapatkan 9 eliminasi tapi mereka sudah dipulangkan ke arah lobby Kevin sudah mulai terspot dua pemain cukup aware kali ini ada Roland dan berhasil memulangkan Rio berjalan lobby dari Papua menambah pun di poin eliminasi mereka berpindah ke arah lain dimana dari Provinsi Bali masih memperhatikan pergerakan di kompon depan mereka betul zona pun langsung dikuasai oleh tim Jakarta tapi lihat dari Wahyu bakal lembak Salman tapi lihat dari tim Jakarta tiga orang masuk ke zona ada seorang Bagas yang tinggalkan di sisi bagus tinggalkan di sisi belakang tapi ada seorang tim lainnya yang pengen coba mengambil posisi mereka ini lo lihat di minimapnya Flo ya lo lihat di minimapnya ada warna biru ada warna biru di belakang mereka ini sekali spray dua pemain bisa diamankan berarti KBB nih harusnya iya mana biru oh Jambi oh Jambi bisa split dua berarti mereka ya betul mereka nge-split Jambi-Jambi ya mereka nge-split dan sepertinya Bali dipulangkan bersikaran lobi ada gangguan demi gangguan yang diberikan begitu saja sementara dari tim Jakarta mereka menambah pundi-pundi poin eliminasi mereka dari Bagas masih melontarkan granat ke arah tengah-tengah dari smoke ini sementara KBB pun dipulangkan bersikaran lobi lima tim tersisa ya lima tim tersisa 14-nya masih live tapi lihat dari tim Jakarta menghalang pergerakan dari sulut memasuk ke arah zona lebih dalam lagi di mana Bagas seorang diri menahan tiga orang yang dikirim oleh tim sulut tapi sekarang backup sudah datang kita bakal terhadap Jason bakal harus menghindari bom ini dilempar dan dapatkah dari tim DKI menahan kempuran dari tim sulut di belakang mereka betul satu pemain bersediamankan ada yang tumbang tuh tapi belum direvive ini Waru cukup dekat bisa memberikan backstab di tengah-tengah smoke menjadi ninja tidak disadari tapi apakah bisa memberikan sebuah informasi tapi zona yang begitu menyakitkan membuat satu pemain mereka tumbang tiga tim tersisa Jakarta Kalsel dan juga sulut yang hanya menyisakan last man standing untuk sulut betul dan tampak dari Jakarta mendapatkan total 10 eliminasi kali ini tapi dengan kondisi dimana mereka terpojok di luar zona dimana dari Kalsel dengan sangat sabar bisa langsung mengambil area rumah wow ini udah chaos banget tentunya dengan keempat pemain dari DKI Jakarta yang masih tersisa Kalsel juga masih utuh empat pemain mereka kali ini empat lawan empat lawan satu betul kita bakal dari Kalsel tampaknya dengan empat lawan empat ini bakal jadi game yang pastinya endingnya seru banget karena zonanya gak memilihkan ini healing ya Vincent healing dia bisa healing dengan 20 verse 8 tapi di terakhir-terakhir healingnya oke apakah akan maksimal healing yang sedang dilakukan oleh Vincent karena ini fight terakhirnya bakal chaos banget untuk dua tim main tersisa empat lawan empat oh tapi lihat dari seorang Bagas sudah mulai mengambil flank position terhadap tim Kalsel dimana tiga member lain dari tim Jakarta sudah masuk ke arah ujung dari zonanya satu player ditugaskan untuk coba menarik perhatian dari pemain-pemain Kalsel betul dan pergerakan dari Jason juga begitu berhati-hati tempoh yang benar-benar turun untuk dua tim yang tersisa kali ini yang siap untuk melakukan fight karena satu provinsi yang ada di bagian luar akan tetap fokus untuk melakukan healing betul dari Salman sudah mengambil rumputan untuk menutupi visionnya tapi dia akan bergerak bersama dengan juga blue zone berdekatan dengan seorang Bagas tapi tampaknya Bagas menyadari bahwa ada yang lagi nge-prone sudah mau dikejar lompat-lompat cari vision tapi bakal tarik mundur dan kembali menyatu dengan teman-temannya oke sudah mulai nge-regroup empat pemain dari DKI Jakarta pastinya dan ada tembakan dari Salman membuka posisi yang ternyata direspon dengan sangat cepat oleh seorang Bagas limpi kanan-kiri kanan-kiri masih belum bisa mendapatkan hitmarknya ke arah Salman lagi-lagi tempo yang tiba-tiba naik kembali menurun betul kita bakal lihatkan ini dari tim Jakarta juga dengan mengetahui bahwa ada flanker yang sudah mengambil bagian lower ground tampaknya Bagas akan mencoba untuk naik atas batu membuka vision lebih luas lagi tapi belum menemukan dimana Salman berada tapi lihat dari DKI depan-depan dengan seorang Ariski akan mereka bertemu kali ini atau akan hanya ada prone dari seorang Ariski dalam upaya menemukan informasi spread dari Jason hampir mengenai targetnya belum sabar oh panci mau dilempar sedikit mengambil sebuah keberuntungan kalau connect tapi sepertinya sudah didengar responnya dari bagian belakang sudah ada pergerakan dari pemain-pemain yang ada di sekitar DKI Jakarta bermain peta kumput kali ini bakal muncul melakukan tembakan namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout harus melakukan tapi bakal ada backup yang cukup cepat dari DKI Jakarta Kassel satu pemain mereka tumbang dan satu pemain cukup low SP Bark yang sudah mulai terspot dua pemain tumbang tinggal dua player aktif dari Kassel yang bisa menghadapi pemain-pemain dari DKI Jakarta threat talk terjadi tapi tidak terlalu cepat dan lagi-lagi tumbang last man standing Aulia terakhir di bagian belakang sebuah batu yang sudah di spot oleh tiga atlet dari DKI Jakarta ya, dari Jakarta sudah mengontrol juga area zona tiga player bakal sama juga depan juga di badan bagas memimpin serbuannya terhadap Aulia spray down rada dapet satu Aulia tapi ditumbangkan tapi akhirnya DKI Jakarta mendapatkan di game kita sunhawk kali ini wow permainan yang begitu intens selamat menikmati